Beruntung banget nonton videoku yang ini Karena aku bakalan sharing gimana aku Dapetin penghasilan tambahan yang modal tuh cuma 50 ribu Kerjanya santai, dirumah aja Dan sebenernya tuh gak perlu sih Meninggalkan pekerjaan utama Nah kira-kira ide bisnis online yang bakal aku bahas ini tuh apa ya? Coba tonton videoku sampe selesai Tapi sebelum itu, jangan lupa support dulu youtube aku Dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya disini Karena aku bakalan sering banget ngebahas gimana caranya Dapetin cuan dari sosial media Berdasarkan pengalaman aku pribadi Dan gak usah lama-lama langsung aja yuk kita mulai Oke jadi sebelumnya temen-temen udah tau ya Kalo pekerjaan utama aku itu full jadi konten kreator Di youtube, di tiktok, di instagram Bahkan aku tuh juga punya all shop Dan sebenernya aku tuh juga join di affiliate gitu Yang mana aku tuh dapetin komisi dengan cara share link Tapi sebenernya selain itu Aku tuh juga punya penghasilan tambahan Yang sebenernya gak terlalu repot-repot banget gitu ya temen-temen Tapi lumayan nih untungnya jutaan perbulannya Jadi aku tuh jual juga nih kayak semacam produk digital Mulai dari prabayar sampe pas kabayar di perumahan aku Nah buat temen-temen yang mungkin masih bingung atau baru pertama kali ngedengar Sebenernya produk digital itu apa Jadi produk digital tuh semacam kayak pulsa, paket data, terus juga kayak PLN Yang mana aku bisa ngejual produk itu Tapi dengan aku tuh dapetin harga yang paling murah Karena apa? Karena aku tuh ambil langsung dari agen pusatnya Karena kunci utama kalo kita mau menjual produk digital itu jangan sampe kita ambil dari pihak kedua atau pihak ketiga Karena itu udah pasti bakal mahal banget ya Makanya kalo aku pribadi tuh aku ambilnya di Istana Relot Yang mana ini tuh udah ada di Kominfo Jadi aman kalo buat transaksi Di Playstore juga ratingnya bagus banget Dan yang pastinya disini tuh harga modal awalnya emang udah murah banget sih Nih aku spilin ya temen-temen misalnya ini tuh harga di pulsanya Disini kalian bisa liat ya untuk harga pulsanya itu bener-bener sangat-sangat murah banget Apalagi harga PLN ya itu murah parah sih Makanya aku tuh sering banget ngejual produk digital ini Itu di perumahan aku Karena aku kan ibu rumah tangga nih Dan ini sebenernya bisa banget kayak dijadikan sebagai ide bisnis sampingan Buat temen-temen yang mungkin masih pelajar, mahasiswa, ataupun masih jadi karyawan Dan sebenernya aku juga baru banget tau kalo ternyata Boss counter yang untungnya jutaan rupiah itu mereka ambilnya dari Istana Relot ini Karena dengan harga modal awalnya yang udah murah banget Udah gitu juga top upnya mulai dari Rp50.000 Nih aku bakalan bahas ya sebenernya yang dimaksud dengan modal Rp50.000 tuh apa Nih aku bakalan spil untuk gimana cara daftarnya Gimana cara isi saldonya Dan gimana cara baru transaksinya Plus aku bakalan bahas juga Gimana caranya kalo kita mau ambil keuntungannya Nah ini dia langsung aja ya Kita ke tutorialnya biar temen-temen tuh gak bingung Dan langsung aja nanti dipraktekin setelah nonton videoku yang ini Oke jadi kalo udah download aplikasi Istana Relot dari Playstore Langsung aja disini kita bisa daftar dulu Caranya gampang banget Langsung aja masukin nomor HP kalian disini Lalu kita klik login Nantinya tuh bakalan diarahin untuk masukin kode referral Nah biar kalian tuh dapetin harga yang paling murah Coba masukin kode referral aku di Agen Loveli ya Lalu nantinya tuh akan diarahkan untuk masukin kode OTP-nya Jangan lupa dimasukin Kalau udah langsung aja kita klik yang verifikasi Lalu disini kita masukin untuk info personalnya Yaitu nama usaha kalian Dan juga nama kalian Kita klik selanjutnya Disini kalian bisa masukin alamat kalian Lalu bikin pin Dan nantinya tuh bakal langsung masuk ke halaman dari Istana Relot Ini tampilannya super simple Jadi gampang untuk pemula Menunya juga banyak Dan pastinya ini tuh harganya murah banget Ini aku spilih satu persatu untuk menu dari Istana Relot Disini ada banyak banget produk digital Yang akan mempermudah kamu untuk jualan Kita mulai dulu aja dari yang sebelah kiri ini Jadi sebelum bertransaksi Kita itu memang harus isi saldo dulu Langsung aja kita klik ya Lalu kemudian disini tuh kita bisa isi saldo Mulai dari 10 ribu aja Nah itu tuh yang paling aku suka Untuk metode pembayaran juga lengkap Mulai dari transfer bank Alphamart Alphamidi Dandan Indomaret Ceriamart Dan ada virtual accountnya juga Lalu disebelahnya itu ada produk yang lagi flash sale Disini juga ada scan Ada mutasi Dan ada membernya juga Yang mana kita itu bisa dapetin komisi loh temen-temen Dengan kita itu share link aja Nilai markup yang udah kita buat Jadi kita bisa klik bagikan Nantinya kalau ada yang join juga di Istana Relot Pakai link yang kita bagikan Dan mereka itu bertransaksi Kita itu akan dapetin komisi loh temen-temen Nah caranya gampang banget ya Kalau kalian mau masukin Atau mau buat nilai markupnya Langsung aja klik yang bagian plus ini Lalu disini kalian bisa langsung aja deh Masukin nominalnya Kayak aku kan 50 rupiah nih temen-temen Nah langsung aja nanti tuh kalau udah Kalian bisa langsung bagikan ke temen-temen kalian Untuk produk digitalnya sendiri Disini tuh ada flash sale Ada special promo Pulsa Paket data Paket SMS Paket nelfon PLN token PLN pasca Telkom BPJS PDAM Langsung aja kita klik yang bagian lainnya Karena disini juga ada Finance Ada juga Freefly Mobile Legends Pup Mobile Games Online Gas PGN Token gas Wifi Aktivasi voucher Indovation Voucher TV Dan untuk top up wallet Dan e-money nya Ini super duper lengkap banget loh temen-temen Mulai dari Etoll Ada juga Sopipe ya temen-temen Ada Gojek Grab Dan lainnya Sekarang kita balik lagi ke halaman utama Disini tuh ada riwayat Ada pelanggan nya juga Nah jadi kalau misalnya kalian tuh udah sering banget masukin nomor pelanggan Nanti bakalan secara otomatis ke save disini Ada juga berita Ini official dari Istana Relot Jadi kalian tuh nanti bisa baca-baca disini ya Ini aku spill juga untuk cara bertransaksinya Langsung aja kita klik yang isi saldo Biasanya kalau aku pribadi tuh isi saldonya di Rp10.000 dulu Lalu aku pilih transfer bank Nah nantinya tuh ini akan mempermudah kamu bertransaksi yang lainnya Nah disini aku mau isi saldo dulu ya Di Rp10.782 Nantinya tuh angka di belakang ini tuh akan tetap masuk juga guys Jadi ini tuh bukan biaya admin Nih aku jelasin ya Kenapa sih kita itu harus dulu untuk isi saldo di Rp10.000 untuk pemula Oke ini dia saldonya udah masuk Nggak nyampe 5 menit super cepet banget Jadi alasan aku isi saldo di Rp10.000 dulu Karena strategi jualan aku adalah nantinya itu tanpa modal Tapi sebelum itu disini aku mau klik dulu untuk pulsanya Jadi kalau kalian baru pertama kali bertransaksi langsung aja masukin nomor tujuannya disini Atau mungkin bisa langsung aja ambil dari kontak kalian Kalau siapa tau yang beli produk pulsa ini adalah tetangga kalian atau teman kalian gitu Nah disini adalah daftar harga dari pulsa yang ada di istanarela Jadi sebelum kita berjualan pastikan kita itu harus tau dulu daftar harga yang akan kita jual Disini tuh ada banyak banget ya teman-teman Mulai dari telekomsel reguler Ada juga untuk si masa perpanjang aktifnya Nah disini aku mau kasih contoh ya Aku mau beli buat customer aku di masa aktif untuk 90 hari Disini tuh kan harganya Rp31.950 anggaplah Rp32.000 Nah kalau aku pribadi itu jual kembali ke customer aku itu di harga Rp35.000 Lumayan lah ya Jadi untung yang aku dapet itu sekitaran Rp3.000 Nah disini aku mau isi saldo lagi di Rp32.000 sesuai dengan harga yang tertera di istana relot gitu ya Langsung aja disini aku mau isi saldo Rp32.000 Aku mau pilih transfer bank Klik iya dan disini aku bakalan transfer dulu ya guys Nanti aku bakalan jelasin kenapa strategi aku jualan produk digital itu seperti ini Nah ini saldo udah masuk langsung aja kita ke bagian pulsa Karena disini aku mau bertransaksi Lalu disini aku masukin untuk nomor tujuan Disini aku pilih untuk produknya Yaitu aku mau isi untuk customer aku di perpanjang masa aktif Langsung aja aku klik yang ini Jadi aku itu menjual ke customer aku di harga Rp35.000 guys Makanya lumayan kan untungnya Rp2.000an lebih Nah disini tuh yang paling aku suka kita bisa edit harga jualnya Langsung aja kita klik ya teman-teman Kita ubah menjadi harga jual kita yaitu di Rp35.000 Disini keuntungan kita tuh Rp3.000 guys Langsung aja kita klik yang bagian lanjutkan Lalu kita klik yang bagian bayar Lalu disini kita klik lagi ya Iya Lalu nanti disini tuh akan secara otomatis masuk ke riwayat kita Disini tuh pending Tapi nanti tuh bakalan berubah menjadi sukses seperti ini Langsung aja kita klik Karena disini tuh kita bisa langsung aja loh Kayak cetak struk gitu Tapi sebenernya gak perlu cetak Karena kita itu bisa banget nih Bagikan struk ini ke customer kita via WhatsApp Langsung aja klik bagikan Nah nantinya tuh secara otomatis saldonya tuh bakalan berkurang seperti ini Jadi kalau bisa saldonya itu harus tetap ada ya guys Jadi lebih enaknya itu kalau model yang kita keluarin itu di Rp50.000 sih Jadi gak perlu dua kali transfer kayak aku Sedangkan kalau aku pribadi ini Kenapa aku isi saldonya itu di Rp10.000 Itu biar aku nantinya kalau mau bertransaksi Aku itu ngandelin duit customer aku Jadi aku gak pake uang pribadi aku untuk model awalnya Makanya disini tuh aku isi saldonya di Rp10.000 dulu Barulah kalau ada yang beli Aku isi saldonya itu pake duit customer aku Nah itu udah tutorialnya Super simple dan gampang banget kan Udah gitu juga prosesnya itu bisa dilakukan di 24 jam Dan disana tuh ada CS yang bisa bantuin kamu Kalau misalnya ada kendala Jadi namanya juga aplikasi ya guys Jadi kalau kita isi saldo itu gak yang langsung Satu detik langsung masuk gitu Enggak ya guys semua itu butuh proses Dan menurut aku untuk nunggu saldonya masuk juga gak lama kok guys Gak nyampe yang beberapa menit gitu Enggak tenang aja Karena aku juga udah sering banget ambilnya di istana Relot ini Apalagi model yang kita keluarin itu untuk menjual produk digital segitu banyaknya Cuma di Rp50.000 aja seperti yang tadi udah aku praktekin Ya menurut aku sih ini udah minim banget ya guys Dan kita bisa dapetin keuntungan jutaan Cuma dari modal Rp50.000 aja Karena pastinya kalau misalnya ada yang beli itu kan customer bayar dulu ke kita Barulah kita itu bisa langsung aja nih Ambil keuntungannya Makanya di awal itu kita memang harus top up dulu di Rp50.000 ya guys Biar nantinya kalau misalnya ada yang beli Sebenernya kita tuh tinggal tunggu aja si customer-nya bayar Lalu kita itu langsung aja nih ambil keuntungannya Cara jualannya gampang Tadi juga udah aku spill gimana tutorialnya Udah gitu juga daftarnya gratis Gak ada biaya adminnya sama sekali Jadi buat temen-temen yang mungkin emang kebetulan banget nih Lagi cari agen pusat yang paling murah Temen-temen bisa langsung aja pake istana Relot ini Karena aku pun pake Ini ada di Playstore Nanti selanjutnya videoku yang ini Kalian tuh bisa langsung aja download Dan bisa langsung aja daftar Langsung loh Aplikasinya juga aman banget Karena udah terdaftar di kominfo Jadi langsung aja dipraktekin selanjutnya videoku yang ini Aku mau cipin terima kasih banyak Tunggu aku di next content berikutnya Karena aku bakalan sering banget ngebahas Gimana caranya dapetin cuan dari sosial media Follow juga Instagram aku disini Jadi aku mau cipin terima kasih banyak Dan dadah!